Tidak dapat dikatakan bahwa orang-orang dari General Commerce Union ini telah meremehkan Luo Zheng. Bagaimanapun, formasi ilusi ini tidak disiapkan untuk prajurit penerangan surgawi seperti Luo Zheng, bahkan tidak untuk mereka yang berada di puncak alam penerangan surgawi. Faktanya, kesulitan formasi ilusi raksasa ini secara khusus diatur untuk prajurit inti surgawi. Hanya sebagian kecil dari puncak alam penerangan surgawi yang bisa memasukinya, dan paling banyak, mereka hanya bisa bertahan sampai gelombang ke-6 atau ke-7 sebelum menara dihancurkan. Mari kita tunggu dan lihat. Tidak peduli apa, sebagai rune master, dia mampu lulus tes pendaftaran dan menyebabkan batu magnetik surgawi mengubah ekspresinya, itu benar-benar menakjubkan. Mo Yue Zhang menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat mengagumi pencapaian Luo Zheng dalam rune, formasi ilusi ini tidak menguji kemahiran seseorang dalam rune, itu menguji kekuatan seseorang secara keseluruhan. Sebenarnya, aku juga penasaran, bagaimana orang ini lulus ujian pendaftaran. Prajurit Parubaya itu berkata dengan senyum di wajahnya. Basis kultifasi Luo Zheng benar-benar menarik perhatian, karena sangat rendah. Sebagai prajurit penerangan surgawi ketiga, sulit baginya untuk tidak menarik perhatian ketika berdiri di antara sekelompok prajurit inti surgawi. Prajurit Parubaya itu berkata, Saya telah mengirim seseorang kepada lelaki tua Xiao, memintanya untuk membawa catatan pendaftaran ke sini. Saya ingin tahu apakah lelaki tua Xiao sudah ada di sini. Sementara beberapa pria sedang berbicara, pria lain datang ke istana. Orang tua ini adalah orang tua berkumis yang bertanggung jawab untuk pendaftaran, dan dia adalah orang tua yang disebutkan oleh prajurit Parubaya. Ketika Mo Yuezang melihat lelaki tua Xiao, dia menyambutnya dengan senyum di wajahnya, lalu dia berteriak, Pak tua Xiao, kami baru saja membicarakanmu, dan ini dia. Orang tua Xiao mengangguk, dia sudah mengalihkan pandangannya ke tablet surat besar, lalu dia bertanya, Saya ingin tahu tentang prajurit bernama Luo Zheng itu, apa hasilnya dalam formasi ilusi. Mendengar bahwa lelaki tua Xiao ingin melihat hasil Luo Zheng, baik Mo Yuezang dan prajurit Parubaya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Setelah itu, Mo Yuezang bertanya, Pak tua Xiao, mengapa kamu ingin melihat hasilnya? Orang tua Xiao menyeringai, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya terfokus pada tablet surat, dan gambar Luo Zheng ditampilkan di atasnya. Di sebelahnya adalah data Luo Zheng. Melewati babak pertama, 392. Orang tua Xiao terkejut. Kenapa begitu buruk? Hasil Luo Zheng diluar dugaan orang tua Xiao. Mo Yuezang dan prajurit Parubaya itu bahkan lebih bingung ketika mereka melihat ekspresi lelaki tua Xiao. Mo Yuezang segera berkata, Mengapa? Hasil Luo Zheng sangat normal. Dia hanya di tingkat ketiga dari negara penerangan surgawi, dan dia juga seorang Master Rune. Tuan Rune. Orang tua Xiao berseru, menatap Mo Yuezang. Mo Yuezang terkekeh, Pak tua Xiao, kamu benar-benar pelupa. Berita ini datang dariku di Cloud Sea City. Bukankah aku mengatakan bahwa ada Master Rune di Cloud Hall Cloud Sea City? Anak ini memiliki sapuan kuas yang sempurna, masalah waktu sebelum dia menjadi Master Rune. Orang tua Xiao tampak seperti dia telah melihat hantu saat dia berseru, ya dewa. Apa sekarang? Mo Yuezang melihat ekspresi gila orang tua Xiao. Tidak biasanya pria ini seperti ini. Orang tua Xiao dengan santai melemparkan daftar ke Mo Yuezang, lihatlah sendiri. Mo Yuezang memandang Elder Xiao dengan aneh sebelum membuka daftar nama. Ketika dia melihat nama pertama dalam daftar, dia terkejut melihat nama Luo Zheng. Daftar nama tersebut mencantumkan hasil tes registrasi. Biasanya, orang dengan hasil tertinggi akan menempati peringkat pertama. Karena itu, ketika Mo Yuezang melihat Luo Zheng berada di peringkat pertama, dia menjadi semakin penasaran. Tatapannya bergerak mengikuti nama Luo Zheng, dan yang mengejutkan, dia melihat hasil Luo Zheng. Waktunya satu dupa. Batuk? Batuk? Mo Yuezang terbatuk keras. 30 menit. Patu Asyao, apakah kamu salah menulis? Apa itu batu dewa magnetik? Benda ini diperoleh dari gunung dewa magnetik di kedalaman samudera astral caotik. Itu adalah hal yang sangat aneh. Itu bukan emas atau besi, dan tidak tahan terhadap segala sesuatu. Selain itu, itu tidak dapat dimurnikan, juga tidak dapat digunakan untuk pemurnian artefak. Setelah General Commerce Union memperoleh hal ini, mereka telah mempelajarinya selama beberapa dekade, tetapi semua jenis penyuling artefak di wilayah tengah tidak berdaya. Pada akhirnya, ditemukan bahwa itu bisa merasakan sejumlah kekuatan hukum, jadi itu digunakan sebagai batu uji. Mo Yuezang pernah mencoba menggunakan batu mistis ini. Bahkan dia hanya bisa mengubah penampilan batu dewa magnetik selama 10 napas waktu. Selain itu, Mo Yuezang telah melihat dengan matanya sendiri bahwa salah satu dari tiga pemimpin serikat dagang umum, Yan Yuezang, hanya bisa mengubah penampilan batu dewa magnetik selama 20 napas saat dia menggunakan telapak api suci yang tak tertandingi. Bagaimana Mo Yuezang bisa mempercayai kata-kata Penatua Xiao? Kumis Penatua Xiao berkedut saat wajahnya menjadi gelap. Mo Yuezang, apa maksudmu dengan itu? Apakah ada kebutuhan bagiku, Penatua Xiao, untuk berbohong seperti ini? Siapa Luo Zheng bagiku? Penatua Xiao dan Mo Yuezang keduanya adalah penatua dari serikat dagang umum. Namun, Mo Yuezang juga pemimpin sub-serikat, jadi statusnya sedikit lebih tinggi dari Penatua Xiao. Namun, Penatua Xiao masih seseorang dari markas. Meskipun dia telah terpinggirkan dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak harus memberi terlalu banyak wajah pada Mo Yuezang. Ini? Itu, Mo Yuezang juga sedikit malu. Dia terkekeh dan berkata, saya hanya merasa agak sulit untuk percaya. Tolong jangan ambil hati, Penatua Xiao. Penatua Xiao tidak keberatan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia juga akan merasa sulit untuk percaya. Penatua Xiao hanya menatap Xin Gui dan berkata, saya belum pernah melihat hal yang aneh seperti itu. Dia tampaknya tidak mengolah teknik kultivasi tipe kilat. Sebaliknya, dia hanya menggunakan kekuatan hukum guntur. Saya, aku juga belum pernah melihat kekuatan murni dari hukum guntur. Inilah yang tidak dapat dipahami oleh Penatua Xiao. Jika seorang seniman bela diri mahir dalam kekuatan jenis hukum asal tertentu, mereka pasti akan mengolah jenis teknik kultivasi itu. Misalnya, Penatua Xiao mahir dalam kekuatan hukum angin, jadi dia secara alami akan mengolah teknik budidaya tipe angin. Ini disebut memanfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Selama otak seorang seniman bela diri tidak digoreng, mereka pasti akan memilih untuk melakukannya. Namun, karena Luo Zheng sangat mahir dalam hukum guntur, mengapa dia tidak mengolah teknik kultivasi tipe kilat? Setelah mendengar kata-kata Penatua Xiao, para tetua Liga Perdagangan Umum dan seniman bela diri setengah baya juga tercengang. Jika Luo Zheng benar-benar melakukannya, maka dia hanya bisa mengatakan bahwa dia dengan ceroboh menyianyiakan pemberian dewa. Namun, mereka tidak tahu bahwa Luo Zheng mahir dalam lebih dari sekadar hukum guntur. Dia telah memahami total sembilan jenis hukum asal, dan hanya menggunakan kekuatan hukum guntur ketika dia mengenai batu Divine Essence Fus. Seniman bela diri setengah baya menggelengkan kepalanya dan berkata, meski begitu, itu tidak berarti dia bisa lulus ujian luar dan mendapatkan tempat di kompetisi batin. Mo Yue Zhang juga mempertahankan pendapatnya. Memang begitu. Meskipun dia telah memahami sedikit tentang hukum petir, basis kultifasinya masih terlalu rendah. Kumis Penatua Xiao sedikit berkedut. Saya pikir Luo Zheng memenuhi syarat untuk memasuki kompetisi batin. Patua Mo, apakah Anda ingin bertaruh dengan saya? Mo Yue Zhang terkekeh tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa dia tidak ingin bertaruh dengan Penatua Xiao. Saat mereka berbicara, gelombang serangan kedua dimulai dalam barisan ilusi. Luo Zheng masih berada di samping pagoda kecil itu, mempelajari poin-poinnya. Alasan mengapa Luo Zheng kagum pada kecerdikan konstruksi arai ilusi juga karena ini. Setelah membunuh kelompok laba-laba bermata tiga, Luo Zheng telah memperoleh total seribu poin. Ketika dia membunuh laba-laba bermata tiga, dia tidak menghitung dengan cermat jumlah mereka. Sekarang, tampaknya ada tepat seribu dari mereka, dan setiap pembunuhan akan memberinya satu poin. Poin-poin ini bukan hanya kunci untuk mendapatkan tiga tempat, tetapi yang lebih penting, mereka dapat digunakan untuk memperkuat pagoda kecil. Seniman bela diri parubaya juga telah menyebutkan aturan ini sebelumnya. Dengan setiap gelombang serangan, kekuatan binatang buas dalam susunan ilusi akan tumbuh semakin kuat. Tidak mungkin mengandalkan seniman bela diri untuk membunuh mereka semua. Karena itu, ia tidak boleh pelit dengan poin-poin tersebut. Saat level pagoda kecil meningkat, kekuatannya juga akan tumbuh lebih kuat, menjadi bantuan yang kuat bagi penjaga pagoda. Seribu poin, perkuat semuanya. Tanpa ragu-ragu, Luo Zheng menginvestasikan semua poinnya ke dalam pagoda kecil. Hampir dalam sekejap, poin Luo Zheng berubah menjadi nol. Pada saat yang sama, pagoda kecil itu diselimuti oleh lampu merah. Setelah beberapa saat, lampu merah menghilang, dan sebuah pagoda kecil baru muncul di depan Luo Zheng. Setelah diperkuat, tinggi pagoda kecil itu bertambah tiga kaki. Krok pagoda kecil itu bertatahkan pola emas, membuatnya terlihat jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, ada satu pemanah lagi di atas pagoda kecil. Sekarang ada dua pemanah di atas pagoda kecil. Dia bertanya-tanya sejauh mana pagoda kecil itu akan diperkuat Jika dia menginvestasikan lebih banyak poin, Luo Zheng melompat dan berdiri di puncak pagoda, melihat kekejauhan. Di ujung padang rumput, sekelompok besar orang ras iblis muncul. Orang-orang ras iblis ini mengenakan baju besi perak yang bersinar, memperlihatkan setengah dari bahu kokoh mereka. Masing-masing dari mereka memegang sepasang lembing merah saat mereka menyerang Luo Zheng. Javelin, serangan jarak jauh. Luo Zheng mengangkat alisnya, tidak ragu sedikitpun saat dia bergegas menuju orang-orang ras iblis ini. Orang-orang ras iblis ini berlari sangat cepat dan lembing di tangan mereka bisa dilempar dari jauh. Untuk menghancurkan pagoda, Yangkei harus membunuh mereka semua sebelum mereka mendekat. Begitu orang-orang ras iblis ini mendekat, beberapa lusin lembing akan cukup untuk menghancurkan pagoda. Papa, dua pemanah di pagoda menembakkan dua anak panah. Kedua panah ini cukup untuk menembak jatuh dua lembing di menerace. Pada saat ini, Luo Zheng juga bergegas ke kelompok orang-orang ras iblis ini dan mulai membunuh mereka. Tapi saat dia mendekati orang-orang ras iblis ini, orang-orang ras iblis ini tiba-tiba mengaum. Mengaum. Setelah semua orang ras iblis mengaum, mata mereka mulai memerah. Pada saat yang sama, mereka mengangkat lembing di tangan mereka dan melemparkannya ke arah Luo Zheng. Yi, orang-orang ras iblis ini juga akan mengambil inisiatif untuk menyerangku. Luo Zheng awalnya berpikir bahwa serangan ini akan sepenuhnya ditujukan ke pagoda. Dia tidak menyangka mereka akan menyerangnya. Sosoknya melintas dan melewati lembing padat, terus mengacungkan pedang blood drinker di tangannya, memulai babak panen baru. Kekuatan orang-orang ras iblis ini jauh lebih kuat daripada laba-laba tiga murid. Selain itu, mereka berbeda dari laba-laba tiga murid. Tiga murid laba-laba tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Luo Zheng, hanya bergegas menuju pagoda. Tetapi orang-orang ras iblis ini tidak hanya berlari dengan kecepatan yang mencengangkan, mereka juga mengambil inisiatif untuk menyerang Luo Zheng sambil berlari. Untungnya, jumlah orang di Menrace tidak sebanyak tiga murid laba-laba. Di depannya, hanya ada sekitar 200 lembing di Menrace. Membunuh. Setelah melewati lembing ini, pedang peminum darah Luo Zheng terus-menerus menyentuh leher orang-orang ras iblis. Setiap tebasan seringkali merenggut nyawa tiga hingga empat orang di Menrace. Faktanya, Luo Zheng juga memiliki cara yang lebih cepat untuk memenggal kepala orang-orang ras iblis ini, tetapi selama dia berkultivasi di alam atas, Luo Zheng memiliki pemahaman baru tentang jalan minimalis. Dia merasa bahwa teknik pedang dasar ini, yang telah disederhanakan hingga ekstrim, tampaknya memiliki ruang untuk penyederhanaan. Jika dia terus menyederhanakan, Luo Zheng tidak tahu sampai sejauh mana dia bisa menyederhanakannya dan perubahan apa yang akan dihasilkannya, karena dia tidak tahu apa akhir dari jalan minimalis. Namun, pemahaman Luo Zheng tentang jalan minimalis masih dalam tahap kabur, dan dia membutuhkan banyak latihan untuk menerobos, jadi dia telah menggunakan teknik pedang dasar yang merupakan metode yang sangat tidak efisien untuk memanen ini, lembing ras iblis. Meskipun efisiensinya agak lambat, itu masih cukup untuk memberi Luo Zheng pemahaman. Pada tahap pertama uji coba luar, Luo Zheng tidak berniat menggunakan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, ini hanya serangan gelombang kedua, jadi dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Adapun kecepatan dia membunuh orang-orang ras iblis ini, Luo Zheng terlalu malas untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Selain itu, banyak pembudidaya tersebar di padang rumput yang luas ini. Pada tahap pertama, tidak ada yang akan melakukan sesuatu dan menemukan masalah dengannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Ketika Luo Zheng berada di trial by Blood and Fire, dia dikejar oleh satu orang di Menrace. Tapi sekarang, menghadapi lembing di Menrace yang dilengkapi dengan baik ini, Luo Zheng seperti penuai, memanennya satu per satu. Tak lama, dia telah membunuh sebagian besar orang ras iblis ini. Setelah membunuh semua lembing ras iblis di depannya, Luo Zheng melihat ke belakang dan kulitnya berubah. Dia benar-benar merindukan dua orang di Menrace. Mata dua orang di Menrace merah, dan mereka melambaikan lembing di tangan mereka saat mereka bergegas menuju menara kecil. Dua ribu kaki, seribu lima ratus kaki, seribu kaki. Oh tidak, Menara kecil hanya bisa menahan dua puluh serangan. Kedua orang di Menrace ini memiliki empat lembing di tangan mereka dan akan menyerang menara kecil setidaknya empat kali. Dalam arah ilusi ini, ini hanya serangan gelombang kedua. Jika menara kecil diserang empat kali dalam gelombang kedua, Luo Zheng khawatir akan sulit untuk mengatasi serangan berikutnya. Namun, saat Luo Zheng khawatir, dia mendengar dua suara, pop, saat dua panah tajam menembus dada orang-orang ras iblis, menjatuhkan mereka ke tanah. Hampir saja, baru saja, Luo Zheng agak ceroboh. Dia dengan sepenuh hati ingin mengasah keterampilan pedang dasarnya, berharap untuk membuat terobosan baru di jalan kesederhanaan, tetapi dia secara tidak sengaja melewatkan dua orang ras iblis. Untungnya, Luo Zheng telah meningkatkan menara kecil di gelombang sebelumnya, sehingga kedua pemanah dengan mudah berurusan dengan orang-orang ras iblis. Di istana, Mo Yue Zhang, Penatua Xiao, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mereka melihat penampilan Luo Zheng. Gelombang kedua serangan dari orang-orang ras iblis tidak terlalu kuat. Tidak satu pun dari 400 menara pembudidaya diserang. Meskipun menara Luo Zheng masih belum diserang, itu masih merupakan panggilan dekat untuknya. Ini masih agak kurang, kata Mo Yue Zhang ringan. Kultifator parubaya juga setuju dengan kata-kata Mo Yue Zhang. Memang, serangan gelombang kedua saja sudah sangat berat. Gelombang ketiga pertahanan kura-kura hitam luar biasa. Saya khawatir Luo Zheng tidak akan bisa menahannya. Saya memperkirakan dia hanya bisa bertahan sampai yang keempat, gelombang paling banyak. Ekspresi keraguan melintas di mata penatua Xiao. Pada saat yang sama, dia berkata, dia dengan jelas memahami hukum guntur, jadi mengapa dia hanya menggunakan teknik pedang. Luo Zheng tidak menggunakan teknik khusus apapun. Dia hanya menggunakan kecepatan yang sangat cepat dan teknik dasar pedang untuk terus membunuh. Dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya, efisiensinya tidak hanya sedikit lebih lambat. Seniman bela diri lain bisa membunuh banyak seniman bela diri dalam satu gerakan, tetapi Luo Zheng hanya bisa membunuh mereka satu pedang pada satu waktu. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Inilah yang membingungkan penatua Xiao. Tentu saja, Luo Zheng tidak peduli dengan perasaan penatua Xiao. Dia tidak tahu bahwa seseorang sedang mengawasinya melalui tablet surat. Luo Zheng memperoleh 3.000 poin dari membunuh penembak melempar ras iblis, dan dia memasukkannya ke dalam menara kecil hampir tanpa ragu-ragu. Berdasarkan pemahaman Luo Zheng tentang aturan formasi ilusi, jika dia ingin maju ke tiga besar, dia hanya bisa fokus untuk merebut poin orang lain. Pada tahap pertama, dia harus bertahan melawan 10 gelombang serangan. Pada tahap ini, sebagian besar pembudidaya pasti akan dihilangkan. Pada tahap kedua, dia harus menghadapi serangan pembudidaya lain dan menghancurkan menara kecil orang lain untuk merebut poin. Pada saat itu, menara kecil akan memainkan peran yang sangat penting. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memperkuat menara kecil. Setelah lampu merah menyala, menara kecil diperkuat oleh Luo Zheng untuk kedua kalinya. Setelah penguatan, pola emas mulai muncul di permukaan menara kecil. Jumlah pemanah di menara kecil juga meningkat menjadi tiga. Pada saat yang sama, busur di tangan mereka juga berubah. Melihat panah hijau tua, bahkan Luo Zheng merasakan jejak ancaman. Benar saja, jika menara kecil ini terus diperkuat, kekuatannya tidak bisa diabaikan, puji Luo Zheng. Dia tahu bahwa dengan memperkuat menara kecil, para pembudidaya lainnya juga akan diperkuat. Pada tahap kedua, ketika Luo Zheng memikirkan cara untuk membunuh pembudidaya lain, dia juga harus mewaspadai kekuatan menara kecil. Segera, gelombang serangan ketiga diluncurkan dalam formasi ilusi. Melihat sekelompok kura-kura hitam perlahan muncul di kejauhan, mata Luo Zheng menunjukkan sedikit kehati-hatian. Pertahanan Black Tortoise ini sangat mengagumkan. Kali ini, dia mungkin tidak bisa menggunakan teknik dasar pedang. Di istana, pada saat ini, Mo Yuezang tidak lagi memperhatikan Luo Zheng. Sebagai gantinya, dia mengganti gambar tablet surat ke murid terdaftar dengan kinerja paling luar biasa. Nama prajurit ini adalah Ao Xiang, dia cukup kuat. Dalam dua gelombang serangan pertama, hasilnya termasuk yang terbaik. Meskipun dia hanya seorang prajurit penerangan surgawi, dia telah melampaui sebagian besar prajurit inti surgawi. Kata Mo Yuezang, gambar tablet surat berhenti di Ao Xiang. Kekuatan pria ini cukup bagus, dan dia mungkin bisa mendapatkan tempat. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi satu-satunya prajurit penerangan surgawi yang bisa memasuki babak dalam. Orang tua Xiao mengangguk. Saya pikir Ao Xiang akan dapat dengan mudah menangani gelombang ketiga serangan kura-kura hitam. Bila angin yang dia kumpulkan sangat merusak, saya tidak berpikir kura-kura hitam itu dapat menahan serangannya. Prajurit paru baya itu setuju. Di bawah pengawasan mereka, Ao Xiang berurusan dengan kura-kura hitam itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Cangkang kura-kura di bagian belakang kura-kura hitam ini dapat digunakan untuk memperbaiki baju besi pertahanan. Pemurni senjata yang baik bahkan bisa memperbaiki armor Black Tortoise menjadi senjata abadi. Jumlah kura-kura hitam di sekitar Ao Xiang terus berkurang, dan dalam sekejap mata, setengah dari mereka hilang. Tampaknya Ao Xiang akan mampu menempati posisi pertama dalam hal kecepatan dalam menghadapi serangan gelombang ketiga. Mo Yuezang baru saja akan menghela nafas ketika dia melirik tepi tablet surat, di mana kemajuan para pejuang lainnya dicatat. Ketika Mo Yuezang melihat nama Luo Zheng, dia sedikit terkejut dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Ini karena tablet surat menunjukkan bahwa Luo Zheng telah berhasil menahan serangan gelombang ketiga. Apa yang sedang terjadi? Mo Yuezang sedikit terkejut. Xiao tua dan prajurit parubaya itu saling memandang, tidak mengerti apa yang dimaksud Mo Yuezang. Mo Yuezang tidak menjelaskan dan langsung mengganti gambar tablet surat ke Luo Zheng. Kemudian, mereka bertiga tercengang. Mereka melihat bahwa kura-kura hitam di sekitar Luo Zheng telah dibantai dengan rapi olehnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Selama gelombang pertahanan kedua, Luo Zheng hampir terkena lembing ras iblis, menyebabkan Mo Yuezang, Xiao tua, dan yang lainnya menyerah untuk mengejar Luo Zheng. Mereka tidak menyangka bahwa saat mereka memuji Ao Xiang, Luo Zheng akan langsung membersihkan semua kura-kura hitam. Kecepatan Ao Xiang membunuh kura-kura hitam masih di tempat pertama, tetapi Luo Zheng benar-benar menyelesaikannya, dia setidaknya dua kali lebih cepat dari Ao Xiang. Mo Yuezang dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah melewatkan pemandangan yang indah. Lihat, apa itu? Prajurit parubaya itu menunjuk ke belakang Luo Zheng. Pada saat ini, di samping Luo Zheng, ada seorang gadis muda dengan penampilan dan sosok yang hampir sempurna. Dia memegang pedang besar yang panjangnya tiga kaki, berdiri berjinjit dan menginjak tanah. Wajah Mo Yuezang mengungkapkan ekspresi serius, dan bahkan rasa pahit di mulutnya, aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Luo Zheng ini benar-benar terlalu mengerikan. Bakatnya jelas tidak terbatas pada menggambar Rune. Kita tidak bisa memperlakukannya sebagai seorang Rune Master. Yang di sampingnya adalah roh pedang, dan roh pedang yang sudah menjelma menjadi manusia. Sejak Luo Zheng lulus ujian trial takar, dia tidak menggunakan sword spiritnya lagi. Faktanya, roh pedang yang bisa berubah menjadi bentuk manusia bukanlah hal yang umum. Bahkan di antara prajurit inti surgawi, tidak banyak yang memiliki roh pedang, apalagi roh pedang Luo Zheng yang telah berubah menjadi bentuk manusia. Sebenarnya, Luo Zheng tidak tahu banyak tentang roh pedangnya. Biasanya, setelah memasuki Sword Slater Mountain, seseorang dapat menyerap sejumlah besar sword spirit, tetapi akan sangat sulit untuk mengubah sword spirit. Tapi, Luo Zheng mampu mengubah roh pedangnya hanya dengan satu upaya. Masalahnya pasti dengan Yao Ye. Setelah Luo Zheng mengalahkan gadis ini dari klan Yao Ye, dia mengubah roh pedangnya menjadi bentuk manusia, dan dia bahkan tidak memberi Luo Zheng kesempatan untuk memvisualisasikannya, dia hanya berubah menjadi gadis ini dari klan Yao Ye. Bahkan Luo Zheng tidak dapat memahami alasan di balik ini. Dia telah bertanya kepada Azure Dragon tentang ini sebelumnya, tetapi Azure Dragon juga tidak bisa menjelaskannya. Semua yang dia katakan kepada Luo Zheng adalah bahwa klan Yao Ye sangat kuat, dan mereka menguasai dunia yang hebat. Kekuatan keseluruhan klan Yao Ye tidak lebih lemah dari dunia naga sejati. Rahasia klan yang kuat ini tidak diketahui orang luar. Ini adalah misteri yang tidak bisa dipecahkan Luo Zheng untuk saat ini. Sampai sekarang, Luo Zheng masih belum menemukan batas atas kekuatan Yao Ye. Setelah melengkapinya dengan pedang raksasa kaisar darah iblis, kekuatan tempurnya telah meroket. Menghadapi gelombang ketiga penyu hitam, Luo Zheng tidak menyerang. Dia baru saja memberi perintah pada Yao Ye. Setelah itu, seperti pita merah, dia membawa pedang raksasa kaisar darah iblis dan berlari ke arah penyu kegelapan. Masing-masing Dark Turtles ini memiliki panjang 30 meter. Hanya cangkang di punggung mereka setebal empat kaki. Bahkan Luo Zheng akan kesulitan membunuh mereka. Kecepatan gerakan penyu hitam ini sangat lambat, tetapi bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh penyu hitam ini sepenuhnya sebelum mereka mendekati pagoda kecil itu. Namun, setelah Luo Zheng memerintahkan Yao Ye untuk menyerang, penyu hitam ini seperti memotong sayuran. Armor tebal Dark Turtles seperti kertas di depan pedang raksasa Demon Blood Emperor. Dibandingkan dengan manusia, sosoknya yang nyaris sempurna menampilkan tarian pedang yang anggun. Ditambah dengan ketajaman pedang raksasa, tidak butuh waktu lama baginya untuk membersihkan Dark Turtles. Setelah menyelesaikan misinya, Yao Ye memegang pedang raksasa di tangannya dan berdiri di sana dengan linglung. Dia seperti boneka, dan tidak ada ekspresi di wajahnya yang cantik. Dengan pemikiran Luo Zheng, yang duduk di menara kecil, Yao Ye berubah menjadi bayangan merah dan dengan cepat dipanggil kembali ke menara kecil oleh Luo Zheng. Prajurit parubaya itu menatap kosong pada Yao Ye yang ramping dengan ekspresi bingung di wajahnya. Roh pedang Luo Zheng sangat istimewa. Spesial. Bagaimana istimewanya? Meskipun Elder Xiao dan Mo Yue Zhang juga ahli Void Tribulation Realm dan lebih kuat dari ahli bela diri parubaya, mereka bukan pendekar pedang. Selain mengetahui bahwa Luo Zheng telah memanggil roh pedang, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ahli bela diri parubaya mengeluarkan pedang panjang dari cincin spasialnya. Itu adalah artefak abadi tingkat tinggi. Dia dengan lembut melambaikan pedang panjang di tangannya, dan sosok tinggi dan kokoh muncul di sampingnya. Sosok itu gelap dan sedikit lebih tinggi dari ahli bela diri parubaya. Itu memegang pedang hitam dan putih di tangannya. Ini adalah roh pedangku. Kamu dapat dengan mudah membedakannya, kata ahli bela diri parubaya itu dengan acuh-ta'acuh. Mo Yue Zhang dengan hati-hati memeriksa roh pedang bela diri parubaya itu, lalu tiba-tiba mengangguk. Ini memang sangat berbeda. Ahli bela diri parubaya itu tersenyum dan bertanya, apa bedanya? Roh pedangmu terlalu jelek. Tiba-tiba Mo Yue Zhang berkata, ahli bela diri parubaya itu sejenak kehilangan kata-kata. Penatua Xiao tertawa. Penatua Mo benar. Roh pedangmu sangat jelek sehingga tidak bisa dibenarkan. Roh pedang bela diri parubaya itu memang sangat jelek. Hampir tidak mungkin untuk membedakan hidung dari matanya, dan hanya garis besar sosok manusia yang bisa dilihat. Ahli bela diri setengah bayah tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, itu memang jelek, tapi bukan itu intinya. Roh pedang perlu terus-menerus terakumulasi untuk berubah, dan dalam proses akumulasi terus-menerus, itu pasti akan dipengaruhi oleh pemilik roh pedang. Ketika akhirnya berubah, itu akan berubah menjadi bentuk tertentu. Seniman bela diri parubaya telah menghabiskan lebih dari 40 tahun untuk mengubah roh pedang menjadi bentuk manusia. Jangan bicara tentang bagaimana Luo Zheng bisa membuat roh pedangnya berubah di usia yang begitu muda. Selalu ada beberapa monster di dunia ini, tetapi bentuk yang diubah oleh roh pedang Luo Zheng terlalu konkret. Roh pedang Yao Ye itu, entah itu ekspresi atau penampilannya, bahkan setiap halai rambutnya, terlihat jelas. Transformasi roh pedang semacam ini tidak akan memakan waktu puluhan tahun, tetapi ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun untuk mengembun ke tingkat seperti itu. Ahli bela diri setengah bayah menghabiskan beberapa waktu menjelaskan kepada Luo Zheng dan Penatua Xiao. Bagaimanapun, ahli bela diri parubaya adalah salah satu pendekar pedang terbaik di wilayah tengah. Dia telah berlatih ilmu pedang selama puluhan tahun, dan suot intennya juga telah mencapai kesempurnaan. Jadi dia sangat jelas tentang ini. Roh pedang Luo Zheng Yao Ye pernah menunjukkannya kepada Hua Tian Ming, Si Jing Tian, dan Ning Yu Dai. Tak perlu dikatakan, Hua Tian Ming, yang berada di wilayah timur pada waktu itu, tidak dapat memiliki pengetahuan seperti itu. Bahkan sekarang, Hua Tian Ming tidak memiliki suot inten sendiri. Tapi Si Jing Tian dan Ning Yu Dai bukan pendekar pedang, jadi mereka tidak bisa melihat misterinya. Tapi ahli bela diri parubaya ini berbeda. Jadi dibandingkan dengan Mo Yue Zhang dan Penatua Xiao, ketika dia melihat roh pedang Yao Ye, dia lebih terkejut. Lagi pula, dia tahu betapa sulitnya memadatkan roh pedang pada level ini. Ratusan, ribuan tahun. Bagaimana mungkin, mendengar kata-kata ahli bela diri parubaya, Mo Yue Zhang bahkan lebih terkejut. Ahli bela diri parubaya itu mengangguk, saya sangat yakin. Tanpa ratusan, ribuan tahun, mustahil untuk menyingkat roh pedang ke tingkat ini. Penatua, Xiao menghela nafas dan berkata dengan lemah, Sui Jian, jangan terlalu yakin, siapa yang bisa mengatakan bahwa Chu Isie bisa menjadi yang terkuat di wilayah tengah. Saat ini, usia tulangnya belum genap 40 tahun. Xiao menyebut Chu Isie, semua orang terdiam. Di antara semua ahli bela diri independen di wilayah tengah, Raja Jahat Timur, Chu Isie, adalah anomali. Wilayah tengah dibagi menjadi dua kategori, ahli bela diri sekte dan ahli bela diri independen. Ahli bela diri sekte jauh lebih kuat daripada ahli bela diri independen. Karena setiap sekte memiliki sejarah yang dalam, mereka mampu mengolah ahli bela diri dengan lebih efisien. Inilah alasan mengapa sekte memiliki lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Di wilayah tengah, ahli bela diri independen adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan karena terlalu banyak ahli bela diri di wilayah tengah. Setidaknya 60% dari ahli bela diri bukan dari sekte. Dibandingkan dengan sekte bela diri, ahli bela diri independen ini dibubarkan dan kekuatan mereka tidak layak disebut. Namun, jumlah ahli bela diri independen terlalu besar. Di antara ratusan juta ahli bela diri independen, akan selalu ada beberapa jenius yang tiada taranya. Ahli bela diri independen ini tidak memiliki perlindungan dan pengasuhan sekte. Begitu mereka menonjol, mereka akan sering bersinar lebih cemerlang daripada ahli bela diri sekte, dan kekuatan mereka juga akan lebih kuat. Misalnya, Suprema Sinan Hua Siang Tianxing, Chu Nantu menghunus pedangnya dan bernyanyi dengan keras, dan seterusnya. Kekuatan pembangkit tenaga listrik ini yang telah terkenal sejak lama tidak kalah sedikit dengan Master Sekte dari sekte besar ini. Namun, Siang Tianxing, Chu Nantu, dan yang lainnya sudah terkenal sejak lama. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, tetapi Chu Isie berbeda. Dia bangkit dengan kecepatan komet dan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor satu di wilayah tengah. Sekarang, bahkan aliansi perdagangan umum, Sekte Void Spirit, Cloud Hall, dan Sekte Peringkat Empat lainnya harus memberikan wajah Chu Isie. Mereka tidak berani menyinggung pembangkit tenaga listrik nomor satu di wilayah tengah. Dikatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, Chu Isie telah dengan paksa meminta Cloud Hall untuk seorang ahli bela diri wanita dengan tubuh yin ekstrim ungu, dan Cloud Hall hanya bisa menelan kemarahan mereka dan menyerahkannya kepadanya. Itu tidak normal bagi orang yang luar biasa untuk tidak memiliki ambisi. Oleh karena itu, dikatakan di wilayah tengah bahwa tujuan Chu Isie adalah untuk menyatukan seluruh wilayah tengah dan mendirikan bangsa surgawi. Jika Chu Isie benar-benar dapat mencapai tujuan ini, aliansi perdagangan umum dan Sekte Void Spirit akan menjadi yang pertama menderita. Orang-orang seperti Penatua Xiao dan Mo Yuezang memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Sangat mungkin bahwa mereka akan hidup untuk melihat hari ini dalam hidup mereka. Siapa yang tahu badai berdarah macam apa yang akan terjadi di wilayah tengah pada waktu itu, dan kekacauan macam apa yang akan terjadi pada aliansi perdagangan umum mereka. Ini juga mengapa semua orang terdiam ketika Penatua Xiao menyebut Chu Isie. Chu Isie sudah menjadi bayangan yang tidak bisa dihilangkan di atas kepala aliansi perdagangan umum. Faktanya, Chu Isie bukan hanya bayangan di atas kepala aliansi perdagangan umum, tetapi dia juga merupakan masalah bagi Sekte Kelas 5, Sekte Void Spirit. Penatua Xiao berarti Luo Zheng juga akan naik ke tampuk kekuasaan seperti Chu Isie. Mo Yuezang bertanya, Penatua Xiao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sulit untuk dikatakan, hanya satu Chu Isie yang dapat dilahirkan di antara ratusan juta ahli bela diri. Meskipun kekuatan Luo Zheng saat ini lebih kuat dibandingkan dengan rekan-rekannya, dan bakatnya juga sangat mengerikan, kemungkinan dia mencapai level Chu Isie masih ada, terlalu rendah. Namun, saya merasa bahwa peluangnya berkali-kali lebih tinggi daripada ahli bela diri lainnya. Sementara para tetua berdiskusi, prajurit parubaya itu memandang Xin Gui dan berkata, gelombang serangan keempat akan segera dimulai. Setelah mendengar kata-kata prajurit parubaya itu, Mo Yuezang dan Penatua Xiao segera mengalihkan pandangan mereka ke Xin Gui. Dalam pertahanan gelombang ketiga, kecepatan Luo Zheng dalam membunuh mistik tortoise entah kenapa lebih dari separuh waktu di depan orang di tempat kedua. Pada saat itu, Mo Yuezang dan yang lainnya telah memperhatikan prajurit penerangan surgawi ekstrim lainnya, Ao Xiang, jadi mereka melewatkan adegan Yao Ye membunuh kura-kura mistik. Kata-kata prajurit parubaya telah menggelitik rasa ingin tahu Mo Yuezang dan Penatua Xiao. Dia mengatakan bahwa roh pedang Luo Zheng sangat tidak biasa. Apa yang tidak biasa tentang itu? Sebelum ini, satu-satunya hal yang mereka anggap tidak biasa adalah bahwa roh pedang Luo Zheng terlalu indah. Itu sangat indah sehingga agak tidak wajar dan tidak normal. Telinga roh pedang itu runcing, dan sepertinya itu bukan manusia. Namun, mereka tidak tahu dari ras apa memiliki tubuh dan penampilan yang begitu sempurna. Serangan dalam susunan ilusi semakin kuat dan kuat dengan setiap gelombang. Selama gelombang pertama laba-laba bermata tiga dan gelombang kedua demon Rache Javelins, tidak ada satupun prajurit yang tersingkir. Faktanya, tidak ada satupun menara prajurit yang diserang. Namun, ketika datang ke gelombang ketiga, tujuh menara prajurit telah dihancurkan oleh Mystic Tortoise. Adapun gelombang keempat, jumlah prajurit yang telah dieliminasi hanya akan meningkat. Ketika bel merdu berbunyi di langit, Luo Zheng mendengar teriakan tajam datang dari langit. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat ke atas. Gelombang serangan keempat datang dari langit. Masa gelap tiba-tiba muncul di langit, seperti awan gelap yang menutupi matahari, dan menerkam ke arah Luo Zheng. Ketika masa gelap awan gelap dengan cepat mendekat, Luo Zheng menemukan bahwa burung-burung hitam itu adalah gagak kadaver. Gagak kadaver jenis ini awalnya hidup dengan menggerogoti mayat hewan dan manusia. Karena mereka telah memakan mayat sepanjang tahun, paru mereka terkontaminasi dengan lapisan racun mayat. Di bawah paru mereka, ada kantung racun yang menyimpan racun. Kecepatan gagak kadaver sangat cepat, dan mereka juga sangat pendendam. Selama seseorang terbunuh, mereka akan sering menghadapi pengepungan ratusan dan ribuan gagak kadaver. Itu adalah sejenis binatang iblis yang sangat dibenci oleh para prajurit. Gagak kadaver ini terbang di langit, dan kecepatan mereka berkali-kali lebih cepat daripada lembing ras iblis. Seharusnya ada lebih banyak orang yang akan tersingkir di babak ini. Saat pemanah di menara kecil di belakang Luo Zheng menarik tali busur, Luo Zheng dan roh pedangnya Yao Ye bergegas ke langit hampir pada saat yang bersamaan. Mati untukku. Niat pedang sempurna Luo Zheng langsung melilitnya. Selama gagak kadaver berada dalam satu zang Luo Zheng, mereka akan langsung dipotong-potong oleh niat pedang Luo Zheng. Dia mengamuk di kawanan gagak kadaver ini, dan gagak kadaver yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti tetesan hujan. Mayat gagak kadaver itu bahkan tidak jatuh ke tanah sebelum mereka berubah menjadi titik terang dan menghilang satu persatu. Kali ini, Luo Zheng juga menunjukkan 50 persen dari kekuatannya. Lagi pula, dia tidak berani ceroboh dalam menghadapi kawanan gagak kadaver ini. Gagaga. Gagak kadaver ini tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Setelah mengetahui bahwa Luo Zheng telah bergegas masuk, mereka menyemprotkan racun di kantung racun mereka ke arah Luo Zheng. Masa racun mayat hijau tua membentuk kabut beracun besar dan menyelimuti Luo Zheng. Racun mayat ini mungkin telah mempengaruhi prajurit lain, tetapi itu tidak berpengaruh pada Luo Zheng. Tubuh alat rohnya kebal terhadap semua racun. Saat dia terjun ke dalam kabut beracun, seolah-olah dia telah memasuki alam tak berpenghuni. Luo Zheng tidak takut dengan racun mayat, dan Yao Ye bahkan tidak terlalu takut. Dibandingkan dengan Luo Zheng, kecepatannya membunuh gagak kadaver jauh lebih cepat. Dia melayang di udara dan bola balik dengan bebas seperti peri yang terbang di langit. Dia mengacungkan pedang hitam besarnya seperti bunga kematian. Burung gagak kadaver juga berjatuhan berbondong-bondong. Poin Luo Zheng di menara kecil juga meningkat dengan gila. 20 napas waktu untuk meruntuhkan gelombang serangan keempat. Luo Zheng menghitung waktu dan kemudian melihat kekejauhan. Eh, di sana, untuk menghadapi gagak kadaver ini, Luo Zheng terbang ke langit sehingga dia bisa melihat lebih jauh. Padang rumput yang diciptakan oleh susunan ilusi ini tidak rata. Sebaliknya, itu tidak merata. Saat ini, Luo Zheng melihat ada seorang prajurit di padang rumput di samping. Dia juga membunuh gagak kadaver dengan sekuat tenaga. Namun, prajurit itu tampaknya berjuang untuk mengatasinya. Menghadapi petak besar racun mayat dan sekawanan gagak kadaver, prajurit itu agak bingung. Luo Zheng memandangi menara kecilnya. Dia sudah selesai membersihkan gagak hitam. Sebelum gelombang serangan berikutnya, menara kecil tidak boleh diserang lagi. Membunuh gagak kadaver akan memberinya lebih banyak poin. Tapi bagaimana dengan membunuh gagak kadaver lainnya? Luo Zheng tersenyum tipis dan bergegas menuju padang rumput lain. Melihat tindakan Luo Zheng, Mo Yuezang, Penatua Xiao, dan prajurit paru baya itu terdiam. Anak ini, apa yang dia coba lakukan? Mo Yuezang menatap Xin Gui dan bertanya. Kumis Penatua Xiao sedikit berkedut. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Dia ingin membunuh prajurit lain, gagak kadaver. Petik 2. Prajurit paru baya itu mengerutkan kening. Meskipun kecepatan membunuhnya sangat cepat, ini hanya tahap pertama. Menurut aturan, para pejuang seharusnya menjarah dan menyerang satu sama lain di tahap kedua dari percobaan cincin luar. Itu hanya boleh dilakukan setelah 10 gelombang serangan binatang iblis. Dia melanggar aturan, bukan. Penatua Xiao terkekeh. Bagaimana dia melanggar aturan? Apakah ada aturan yang melarang ini? Tidak ada aturan, tapi ini curang. Prajurit paru baya itu jelas tidak bisa menerimanya. Tujuan tahap pertama adalah agar para prajurit menjaga pagoda mereka sendiri, sedangkan tahap kedua adalah untuk menjarah pagoda orang lain. Namun, tidak ada yang berani menjarah binatang iblis orang lain di tahap pertama. Bukannya tidak ada prajurit lain yang memikirkan metode ini, tetapi mereka bahkan belum selesai berurusan dengan binatang iblis di wilayah mereka sendiri. Bagaimana mereka punya waktu untuk pergi ke wilayah orang lain dan membunuh binatang iblis mereka? Selain itu, mereka harus khawatir bahwa prajurit lain akan menyerang pagoda mereka sendiri jika mereka meninggalkan wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, ada banyak prajurit yang memikirkan metode ini, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar menerapkannya. Namun, Luo Zheng adalah yang pertama mencobanya. Tidak ada tapi, ini bukan curang. Ada celah dalam susunan ilusi, dan Luo Zheng mampu memanfaatkan celah ini. Ini adalah kekuatan dan kemampuannya sendiri. Jika kamu berpikir bahwa dia melanggar aturan karena ini, maka kamu, aku salah. Izinkan aku bertanya, apakah prajurit lain berani melakukan apa yang dilakukan Luo Zheng? Penatua Xiao melanjutkan, dia benar-benar menantikan Luo Zheng melewati ujian luar, dan dia ingin melihat seberapa jauh pemuda ini bisa pergi dalam kompetisi batin. Baiklah, prajurit parubaya itu juga merasa bahwa apa yang dikatakan Penatua Xiao masuk akal, tetapi dia tidak yakin apa yang akan terjadi pada akhirnya jika Luo Zheng terus melakukan ini. Prajurit yang terhubung ke wilayah Luo Zheng nyaris tidak berurusan dengan gagak kadaver sialan ini. Dia tidak berani menyentuh racun mayat. Bahkan jika itu adalah seorang pejuang dengan fisik yang kuat, jika dia menyentuh racun mayat, kulit dan dagingnya akan langsung berkarat dan membusuk. Meskipun dia tidak akan benar-benar terluka dalam susunan ilusi, dia pasti akan tersingkir dari kompetisi. Sambil menghindari racun mayat, dia masih harus menghentikan gagak kadaver mendekati pagoda kecil, dan pada saat yang sama, dia harus membunuh mereka. Untuk prajurit inti surgawi awal ini, itu memang terlalu berlebihan. Karena itu, dia harus mengertakkan gigi dan bertahan. Tepat pada saat ini, dia melihat sosok tidak jauh darinya. Ekspresi bingung muncul di wajah prajurit itu, dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Apa maksudmu? Kenapa ada prajurit di gelombang keempat binatang iblis? Ekspresi bingung hanya berlangsung sepersekian detik. Ketika prajurit itu melihat Luo Zheng membunuh gagak kadaver, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Pemuda ini datang dari samping. Semua prajurit yang memasuki barisan ilusi tahu aturan dengan sangat baik. Untuk melewati arah ini, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mengumpulkan poin. Oleh karena itu, poin sangat penting bagi setiap prajurit dalam susunan ilusi. Dalam sepuluh gelombang pertama binatang iblis, setiap prajurit harus bertahan melawan mereka, dan selama mereka bisa membunuh semua binatang iblis, semua orang akan memiliki jumlah poin yang sama. Tapi sekarang, Luo Zheng datang ke sini untuk merampok binatang iblis orang lain. Untuk prajurit lain, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Meskipun prajurit itu mencoba yang terbaik untuk bertahan, dia pasti tidak ingin Luo Zheng membantu dia. Karena itu, dia berteriak dengan keras. Pergi dari sini. Setelah berteriak, dia benar-benar bergegas menuju Luo Zheng, dan pedang besar di tangannya menebas ke arah wajah Luo Zheng. Bukankah aku membantumu? Kata Luo Zheng sambil tersenyum. Saat berbicara, dia meningkatkan kecepatannya dan terus membunuh gagak kadaver. Prajurit itu memarahi dengan marah. Aku tidak butuh bantuanmu. Pergilah. Luo Zheng tersenyum. Di hadapan prajurit yang marah ini, dia tidak mundur sama sekali. Dia harus lulus ujian luar ini. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Sejumlah besar gagak kadaver di depannya adalah sejumlah besar poin. Bagaimana dia bisa melepaskan poin ekstra ini? Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan titik. Meskipun menurut aturan yang dijelaskan oleh seniman bela diri parubaya, tahap pertama adalah hanya menjaga menara. Itu tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi ke wilayah seniman bela diri lain untuk membantu menjaga menara. Luo Zheng dengan panik mencekik gagak kadaver seniman bela diri ini, menyebabkan seniman bela diri itu hampir mati karena marah. Seniman bela diri ini bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Dalam kemarahannya, dia memegang pedang besar dan mengejar Luo Zheng. Bagaimana mungkin Luo Zheng dipotong oleh seniman bela diri ini? Sosoknya seperti ikan yang berenang, melayang di udara. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Seniman bela diri ini dengan cepat memaksa Luo Zheng ke depan sepetak besar racun kadaver. Dia percaya bahwa jika Luo Zheng dipaksa untuk memasukkan racun mayat ini, dia akan menemui akhir yang tragis. Luo Zheng tidak mengatakan apa-apa dan langsung bergegas ke kabut beracun. Dia melewati kabut beracun tanpa cedera dan kemudian terus membunuh gagak kadaver itu. Ini, seniman bela diri mengangkat pedang besar di tangannya dan tertegun. Orang ini tidak takut dengan racun kadaver. Luo Zheng mengabaikan seniman bela diri dan hanya berkonsentrasi membunuh gagak kadaver. Seniman bela diri ini benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan Luo Zheng. Bahkan jika dia mengejar Luo Zheng, tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama Luo Zheng mengebor kabut beracun, dia hanya bisa tidak berdaya. Saat Luo Zheng membunuh gagak kadaver, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia mendengar tiga suara halus tali busur ditarik dan tiga anak panah tajam menembus langit, menembak ke arahnya. Ini menara kecil seniman bela diri ini. Luo Zheng menghindar ke samping, menghindari tiga anak panah. Untungnya, ini hanya serangan gelombang keempat, dan seniman bela diri ini hanya meningkatkan menara kecil tiga kali. Meskipun panah yang ditembakkan oleh pemanah di menara kecil sangat tajam, mereka masih tidak dapat mengancam Luo Zheng. Petik 2. Seniman bela diri menemukan bahwa dia tidak bisa menghentikan Luo Zheng dari membunuh gagak kadaver. Setelah mengejarnya beberapa kali, dia tiba-tiba menerima nasibnya, dan juga mulai membunuh gagak kadaver. Bagaimanapun, dia tidak bisa menghentikan Luo Zheng dan hanya bisa menyalahkan nasib buruknya karena bertemu orang aneh seperti itu. Jika dia membunuh satu gagak kadaver lagi, dia akan mendapatkan lebih banyak poin. Itu lebih baik daripada membiarkan Luo Zheng membunuh semua gagak kadaver sendirian. Mereka berdua membersihkan gagak kadaver, dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat pesat. Hanya dalam beberapa saat, mereka hampir membersihkan semua gagak kadaver. Tidak jauh dari mereka, masih ada enam atau tujuh gagak kadaver terbang menuju pagoda. Luo Zheng menatap seniman bela diri itu dan berkata sambil tersenyum, aku akan menyerahkan beberapa itu padamu. Mendengar ini, seniman bela diri merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Tapi selain mengutuk, apa lagi yang bisa dia lakukan? Itu salahnya karena tidak cukup cepat. Jika dia telah membunuh semua gagak kadaver sebelum pemuda itu memasuki wilayahnya, ini tidak akan terjadi. Tunggu sebentar, bagaimana pemuda ini bisa begitu cepat? Tingkat kultifasinya adalah, alam iluminasi surgawi. Tingkat ketiga, seniman bela diri menggosok matanya, dia bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Seorang seniman bela diri tingkat ketiga dewa penerangan belaka sudah jauh lebih cepat darinya. Selanjutnya, dia telah mengejar pemuda ini selama setengah hari, tetapi dia masih tidak bisa mengejarnya. Dia adalah seorang prajurit inti surgawi. Setelah memperhatikan tingkat kultifasi Luo Zheng, seniman bela diri itu merasa seolah-olah telah mengalami pukulan besar. Dia merasa seperti kehilangan semua kekuatannya. Untungnya, pemana di menaranya telah membunuh semua gagak kadaver yang tersisa. Setelah menjara wilayah tetangga, Luo Zheng kembali ke wilayahnya sendiri dan memeriksa poinnya. Dalam keadaan normal, Luo Zheng seharusnya mendapatkan 10 ribu poin setelah membunuh semua gagak kadaver yang menyerangnya. Tapi sekarang, menara menunjukkan bahwa Luo Zheng memiliki 16 ribu poin. Dengan kata lain, setidaknya 60 persen dari gagak kadaver di wilayah prajurit tetangga dibunuh oleh Luo Zheng. Tanpa ragu-ragu, Luo Zheng sekali lagi menuangkan semua poinnya ke menara. Dengan itu, menara memulai evolusi keempatnya. Ketika cahaya merah menghilang, seluruh pagoda menjadi lebih tebal dan lebih tinggi beberapa kaki. Di puncak pagoda berdiri empat pemanah. Peralatan mereka juga telah berubah. Busur panjang di tangan mereka telah berubah menjadi warna seperti batu giyok, sementara panah di tangan mereka mekar dengan cahaya hijau tua. Evolusi keempat kebetulan menggunakan semua poin yang saya dapatkan dari membunuh gagak hitam di wilayah saya, tetapi saya masih memiliki lebih dari 6 ribu poin tersisa. Saya seharusnya mendapatkan poin ini dari wilayah tetangga. Mata Luo Zheng berbinar, dan senyum muncul di wajahnya. Ini memang ide yang bagus. 10 gelombang serangan di tahap pertama dari susunan ilusi dirancang dengan hati-hati. Setiap tingkat evolusi menara berhubungan dengan gelombang serangan berikutnya dari binatang iblis yang lebih kuat. Misalnya, menara yang telah ditingkatkan 1 kali akan menangani gelombang kedua dari binatang iblis, dan menara yang telah ditingkatkan 2 kali akan menangani gelombang ketiga dari binatang iblis. Dengan cara ini, tidak hanya dapat membantu prajurit dalam pertempuran, tetapi juga tidak akan membuat menara terlalu kuat. Jika Luo Zheng mengambil lebih banyak poin dari wilayah lain, dia dapat dengan cepat meningkatkan menaranya. Jika dia memiliki poin yang cukup, dia bisa membuat menara yang telah ditingkatkan 5 kali menghadapi serangan gelombang kelima. Sepertinya aku harus mencoba mendapatkan poin sebanyak mungkin dari wilayah prajurit lain. Saat Luo Zheng memikirkan hal ini, bel berbunyi lagi di langit. Gelombang serangan kelima telah dimulai. Pada saat ini, banyak pria batu hitam muncul dari segala arah. Ini adalah gelombang kelima serangan binatang iblis. Orang-orang batu basalt hitam ini disebut pria batu kura-kura hitam. Mereka bahkan lebih keras dari manusia batu kura-kura hitam. Yaoye. Sebuah ide berani muncul di benak Luo Zheng. Dia ingin membiarkan Yaoye berurusan dengan manusia batu kura-kura hitam ini sementara dia pergi ke wilayah prajurit lain untuk merampok mereka. Yaoye mengayunkan pedang besarnya dan menyerang manusia batu kura-kura hitam terdekat. Pedang besar, yang panjangnya tiga Zhang, menebas ke arah manusia batu kura-kura hitam. Ledakan, pedang besar dan kekuatan serangan Yaoye sangat mengejutkan. Di wilayah tengah, ada sangat sedikit binatang iblis yang bisa menahan tebasan yang begitu ganas. Manusia batu kura-kura hitam dibelah dua oleh pedang Yaoye dan roboh. Ada sekitar 200 manusia batu kura-kura hitam di depan Luo Zheng. Yaoye hanya bisa membunuh satu manusia batu kura-kura hitam pada satu waktu karena pertahanan mereka terlalu kuat. Namun, manusia batu kura-kura hitam ini sangat lambat. Mereka bahkan lebih lambat dari kura-kura hitam yang merangkak. Yaoye, seharusnya bisa menghadapi manusia batu kura-kura hitam ini. Apalagi, aku mendapat bantuan pagoda kecil, yang telah maju empat kali. Luo Zheng tidak berhenti pada pemikiran ini. Sebaliknya, dia terbang menuju padang rumput di belakangnya. Prajurit parubaya itu tidak bisa tidak mengatakan ketika dia melihat perilaku abnormal Luo Zheng. Orang ini telah merasakan manisnya kesuksesan. Dia benar-benar pergi untuk merampok prajurit lain. Mo Yue Zhang dan Penatua Xiao saling tersenyum. Mo Yue Zhang berkata, dia memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan roh pedangnya memblokir serangan. Ini juga kemampuannya. Penatua Xiao menganggup dan berkata sambil tersenyum, anak ini cukup menarik. Otaknya cukup berguna. Aku khawatir para prajurit yang dirampok tidak berpikir begitu. Prajurit parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, Luo Zheng telah memperoleh lebih banyak poin di tahap pertama daripada yang lain. Sangat mungkin dia dapat meningkatkan menara kecil ke level 11 atau bahkan level 12. Mo Yue Zhang tidak akrab dengan aray ilusi ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, level 11. Level 12, seharusnya hanya ada 10 gelombang pertahanan di tahap pertama. Ini berarti menara kecil hanya dapat ditingkatkan 10 kali. Prajurit parubaya itu menjelaskan, ketika pencipta ilusori aray menciptakan ilusori aray, dia mempertimbangkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, level tertinggi yang dapat ditingkatkan oleh menara kecil adalah level 12. Namun, dalam keadaan normal, tidak banyak poin untuk ditingkatkan. Sungguh setengah baya prajurit coba katakan adalah bahwa serangan menara kecil level 11 setara dengan serangan prajurit inti surgawi akhir, dan serangan menara kecil level 12 setara dengan serangan prajurit kesengsaraan palsu. Hei hei, ini menarik. Aku ingin melihat bagaimana para prajurit lain di aray ilusi akan bereaksi ketika orang ini membangun menara kecil level 12. Orang tua Xiao tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia pikir itu menyenangkan. Prajurit parubaya itu mengerutkan alisnya dan berkata, ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Ini terlalu tidak adil untuk prajurit lain. Tidak ada yang namanya keadilan mutlak di dunia ini. Luo Zheng bukan satu-satunya yang bisa lakukan ini. Jika prajurit lain berpikir itu tidak adil, mereka juga bisa keluar dan merampok poin orang lain. Kata Mo Yuezang. Mo Yuezang dan lelaki tua Xiao tidak setuju dengan kecurangan Luo Zheng. Prajurit parubaya itu hanya bisa menatap Xin Gui dalam diam, tak bisa berkata-kata. Di layar Xin Gui, secara kebetulan, prajurit di wilayah ini adalah prajurit berwajah pucat yang memiliki konflik dengan Luo Zheng di istana. Ketika Luo Zheng tiba, prajurit berwajah pucat itu mengkhawatirkan sesuatu. Prajurit berwajah pucat itu adalah prajurit yang mandiri. Dia lahir di sekte kecil, dan dia berasal dari sekte kelas 2 yang tidak dikenal di wilayah tengah. Karena dia memiliki konflik dengan penatua sekte, dia mengkhianati sekte tersebut, dan diburu oleh sekte kelas 2. Selama proses diburu, prajurit berwajah pucat jatuh dari tebing, dan di sebuah gua, ia menemukan warisan seorang senior yang mengembangkan keterampilan jahat. Setelah mendapatkan warisan, kultivasi dan kekuatan tempur prajurit berwajah pucat telah meningkat dengan pesat. Setelah itu, dia menggunakan keterampilan jahat yang dia kembangkan dan menerobos ke alam inti surgawi, membantai seluruh sekte kelas 2. Keterampilan jahat yang dimiliki prajurit berwajah pucat itu disebut, serangan kebencian iblis besar. Serangan benci iblis hebat, menghususkan diri dalam menyerang jiwa, dan golem batu kura-kura hitam ini kebal terhadap jenis serangan ini. Dengan ini, prajurit berwajah pucat itu merasakan sakit kepala datang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan tablet pusing hand dan menghancurkan golem batu ini menjadi beberapa bagian. Tidak peduli apa, prajurit berwajah pucat ini adalah prajurit inti surgawi. Meskipun, tablet pusing hand hanyalah keterampilan peringkat bumi, itu masih cukup kuat. Namun, dia membutuhkan 3 hingga 4 serangan telapak tangan untuk menghancurkan golem batu kura-kura hitam, dan efisiensinya tidak tinggi. Tapi, golem batu kura-kura hitam ini sangat lambat, aku seharusnya bisa menghancurkan mereka semua sebelum mereka mendekati menara. Sementara prajurit berwajah pucat memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat sesosok terbang ke arahnya dari langit jauh. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang pucat. Tapi, ketika dia melihat siapa itu, tatapan jahat segera muncul di matanya. Kembali di istana, prajurit berwajah pucat memiliki konflik dengan Luo Zheng. Prajurit berwajah pucat ini adalah pria yang menyimpan dendam. Jika tidak, dia tidak akan membantai sekte kelas 2 itu setelah dia mencapai beberapa keberhasilan dalam kultifasinya. Karena Luo Zheng telah menyinggung perasaannya, dia tidak akan membiarkannya pergi kemanapun dia pergi. Namun, prajurit berwajah pucat itu tidak menyangka bahwa karena dia tidak berinisiatif mencari pemuda itu, pemuda itu benar-benar datang ke wilayahnya. Tunggu sebentar, bukankah pemuda ini perlu menghadapi serangan dari golem batu kura-kura hitam di wilayahnya? Bukankah dia khawatir menaranya akan diserang oleh golem batu kura-kura hitam di wilayahnya? Saat prajurit berwajah pucat memikirkan hal ini, dia melihat Luo Zheng turun dari langit. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai membunuh golem batu kura-kura hitam yang seharusnya miliknya. Apa yang sedang terjadi? Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.